Ini lho Bu, saya mau buat keren nih sama kamu, kenapa kamu nggak mau gitu ya, begitu. Karena benchmarknya mungkin berbeda kali ya Bu. Nah, kalau di Eropa, ke luar negeri, itu orang cuma satu hal yang mereka sampaikan Bang Bil ketika mesan lukisan sama kita. Saya mau lukisan kamu. Saya mau lukisan Anda. Udah, dia nggak ngasih tahu dia mau lukisan apa, tapi dia minta apa yang kita pikirkan sekarang. Jadikanlah sebuah karya. Upload nih video gitu. Di salah satu aplikasi dan booming, mulai dari situlah. Makanya ada orang Indonesia yang pesan. Itu pun wajah semuanya. Nggak ada, yang lain dong. Idealis malah nggak? Nggak ada, sampai sekarang nggak ada. Dia nggak tahu kali Bang, kalau idealis bisa jadi investasi. Investasi juga dan lebih keren. Lebih keren, iya. Kita murni ya, kerjain gitu. Daripada wajah. Yang irinya lagi Bang Bil, ketika orang mesan wajah sama kita. Nah, dianya nggak mancung Bang Bil. Nggak mancung. Udah bulet, nggak mancung juga. Tapi begitu kita kerjakan ini lukisan. Tolong dong Mas, dipirus-tirusin. Tolong dong dimancung-mancungin. Begitu lukisan selesai, nggak mirip sama dia, dia komplain lagi ya. Pokoknya jurus mama lah ratingnya ke kanan, dia belok ke kiri gitu ya. Modelnya kayak gitu. Makanya stres juga sih sebenarnya. Untuk berkarya di Indonesia itu, nggak tahu bagaimana. Kalau kita ikuti bangsa pasar, yang hancur kita. Artinya, apa yang menjadi karakter kita itu tidak akan pernah sampai. Kita mau buat, ini loh bu, saya mau buat keren nih sama kamu. Kenapa kamu nggak mau gitu ya. Karena benchmarknya mungkin berbeda kali ya. Nah, kalau di Eropa, ke luar negeri, itu orang cuma satu hal yang mereka sampaikan Bang Bil. Ketika mesan lukisan sama kita. Saya mau lukisan kamu. Saya mau lukisan Anda. Udah, dia nggak ngasih tahu dia mau lukisan apa. Tapi, dia minta apa yang kita pikirkan sekarang. Jadikannya sebuah karya. Wow. Kalau di sini kan, kita didikte. Pada saat kita melukis itu, bahkan orangnya ada di belakang ya kan. Mas, itu alisnya. Alisnya, tolong dong dibagusin. Bulu matanya dilentikin. Jadi, dibikin bukan jadi seniman, jadi tukang. Iya, jadi editor. Editor. Iya, itu. Susah, susah. Makanya, dengan adanya Bang Bil, dengan teman-teman yang lain, gitu. Nah, membuat konten di sosial media, saya merasa tertolong. Masya Allah. Karena kenapa? Karena sejauh ini, cuma saya sendiri yang teriak-teriak di sosial media soal ini. Nah, sekarang dengan adanya Bang Bil, dan teman-teman yang lain. Nah, itu dia sudah, artinya Bang Bil sudah membantu untuk menjelaskan apa tuh seni. Coba tanya anak-anak sekarang, SMP, SMA. Coba tanya, siapa pelukis pertama Indonesia? Mungkin mereka itu cuma, apa ya? Nggak mungkin bapakku ya. Itu jawaban mereka. Nah, itu minimnya pemahaman tentang seni di Indonesia. Untuk beli lukisan aja, banyak yang salah-salah loh. Banyak orang yang mesen ke aku itu, Bang, berapa harga lukisan? Yang mana? Lukisan apa ini yang kamu tanya ini? Lukisan tuh banyak. Setelah kita jelaskan, mereka cuma bengong. Misalnya, kita bilang realis. Abstrak. Abstrak terbagi tiga. Abstrak murni, abstrak dekoratif, Abstrak minimalis. Ya, ekspresionis. Impress terbagi dua. Impress beras, impress naib. Ada naib, ada dekoratif, ada surrealisme. Yang mana? Tinggal itu kan? Yang muka Bang. Kalau wajah, bilang aja Bang, berapa lukisan wajah? Kita tahu gitu loh. Ujung-ujungnya wajah. Nah, yang lebih sadis lagi itu, aku pernah mengalami satu hal yang lucu juga sih, Mas. Jadi, ada ibu-ibu, masalah lukisan ke saya. Jadi, dia bilang, Bang, tolong lukiskan. Waktu itu, lukisan Yesus lah, yang meredakan apa, yang meredakan badai itu. Nah, jadi saya bilang, Bu, saya melukisnya pakai pisau palet ya. Namanya Impressionist. Oke, aku percaya kok kamu bisa. Yaudah, saya kerjakan. Selesai lukisan, kita kirim ke si pemesan, sampai sana dia ngamuk. Kenapa kok ngurutu-ngurutu? Kamu ngerti melukis nggak, Mas? Nah, jadi saya pikir, saya yang degok, atau ibu ini yang gobloknya. Iya, iya, iya. Nah, baru yang parahnya lagi, banyak orang, nah, kita kan sudah sebutkan sering, banyak style lukisan, gitu. Nah, alangkah malangnya, orang yang mesan lukisan wajah kepada pelukis abstrak, apa nggak abstrak itu wajahnya. Benar, itu sering terjadi, Bang. Nah, kalau kita kan, aku orang Impressionist. Nah, pasti aku akan selalu bermain dengan color, color. Karena Impressionist itu kan artinya kesan, ya, warna, kan. Bermain dalam warna, gitu. Nah, kalau orang mau minta, Bang, kenapa kok warna kulit ada merah, ada hijau? Ya, kamu lain lah, tak pikir, ya. Tapi berarti cocok juga, Bang. Dengan media yang sampah ini dengan warna-warni, ini pas, berarti ya, Bang? Iya. Karena memang ada dulu sebenarnya sebelum saya itu pelukis plastik dari sampah plastik. Oke. Nah, tapi mereka hanya menggunakan kayak bungkus deterjen, kopi, gitu. Tapi hasilnya, endingnya itu hanya kayak silhouette aja, gitu. Oke, oke. Nah, makanya saya coba pikirin, ya, daripada saya beli cat mahal-mahal, ini juga sangat mendukung, bahkan lebih, lebih celing daripada cat. Ya, why not, gitu ya. Saya coba. Ada storytelling yang kan, yang dibawakan dengan media yang Bang Edipil, ini kan. Iya. Ya, eksperimen juga, dan sebagainya, gitu. Waduh, ini karya-karya, ini rumah nih ya, Bang? Itu pakai botol semua? Iya, ada botol-botol, tapi ini masih konteks yang sederhana sekali. Kita belum merubah bentuk. Oke. Kita belum merubah bentuknya sama sekali. Kalau memang itu botol A, ya, masih jelas, itu botol A, gitu. Kalau itu sendal ya, sendal. Ini sendal ya? Oke. Ini yang kita pungu di sungai. Jadi dekoratif yang menarik ya, Bang? Ya, sebenarnya masih banyak variasi yang bisa kita lakukan sih. Cuma karena pada saat itu, kita hanya berpikir tentang memberikan sampel kepada masyarakat atau penduduk setempat, ini loh sampahnya kamu. Nah, makanya ini booming banget waktu itu. Viral-piral banget sebenarnya. Nah, di sini pesan yang paling luar biasa sih sebenarnya, mereka datang dari jauh-jauh hanya untuk foto di tempat sampah. Jadi aku sering tanya, Bapak Ibu dari mana? Oh, kita so dari Manado. Kita dari Makassar. Kita dari Toraja. Ya, saya tanya, kenapa so jauh sekali datang ke sini, Ibu? Iya. Iya, katanya ada rumah yang menarik untuk tempat foto begitu. Dan dia bilang, oh, begitu kah? Di rumah adakah, Ibu? Adakah sampah? Ada. Ya, kenapa tidak foto di situ saja? Sama, Joey. Iya, sama kan, Bang? Sampah juga, gitu. Cuma bedanya, kita sudah buat seperti ini, gitu ya. Nah, apakah orang sana tidak bisa buat itu? Bisa, sebenarnya. Cuma nggak mau. Tidak. Itu. Oke, menarik banget, Bang Edy. Nah, kalau dalam perjalanan Bang Edy ini, apa? Boleh nggak ada cerita-cerita yang menurut Bang Edy sangat berkesan? Ya, kalau cerita-cerita sih, artinya apa yang saya alami selama ini, banyak sih. Ya, kadang baru sampai ke satu daerah itu, udah diinterogasi, dijemput polisi. Ya, karena... Pernah dijadiin gitu? Sebelah sekali track record saya. Kalau untuk dijemput itu, ya. Dijemput polisi sebelah sekali? Iya, dijemput polisi itu sudah lumayan lah di berbagai daerah. Kenapa bawa parang? Datang bawa parang apa-apa gimana? Ya, yang pertama, yang lucunya itu gini, ditanyakan soal legalitas. Legalitas soal kegiatan ini. Bagaimana caranya membuat legalitas kalau kita nggak punya komunitas? Made in dewe. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah, apakah ada hukum yang menaungi, dilarang memungut sampah? Dilarang memungut sampah ya? Nggak ada. Itu nggak ada. Jadi, karena saya tidak punya legalitas yang mereka sebutkan surat izin, gitu lah kira-kira. Ada nggak surat izinnya kira-kira memungut sampah? Jadi saatnya, Bang Edi waktu itu ingin berbuat sesuatu untuk mengedukasi, malah jadi rancu sih. Berat sih? Iya, berat. Berat banget. Cuma akhirnya, karena memang niat kita benar-benar, ya, saya sampaikan kepada mereka-mereka itu, ya, gini aja. Kalau memang saya dicurigai membawa muatan-muatan datang ke sini, bagaimana kalau Bapak dan Ibu ikuti saya setiap hari kita pungut sampah? Wuh. Iya. Biar jelas. Seperti itu. Ya, sampai beberapa bupati yang ngejas saya itu, sudah lumayan, lumayan banyak. Tapi endingnya, setelah kegiatan, bahkan kepala desanya sendiri, itu. Nah, setelah selesai ini, untung internalnya kami kuat. Karena, yang saya kumpulkan ini Dewa Mabu semua, Bang Bil. Mas, gimana tuh? Dewa Mabu maksud saya, saya dekati preman-premannya. Oke. Saya sempat suplai juga tuanya mereka. Pokoknya tiap hari, satu galon. Jadi ada pendekatan khusus buat masuk ke ranahnya mereka. Iya. Jadi, kalau dulu, nggak perlu kusebutkan lah daerahnya di mana ya. Itu tiga bulan saya suplai itu. Tua. Tua. Kalau kita sebut tua, kalau di Medan. Balok. Balok. Kalau di daerah sana itu balok. Nah, sampai tiga bulan itu, kita tidur-tidur di sungai itu. Kadang-kadang pulang, kadang nggak tahu lah. Pokoknya jalan pulang ke rumah, tidak tahu lagi lah. Oke. Nah, akhirnya mereka bilang, so capek kita minum, Bang. Apa kita ini? Iya. Ya udah, kalau memang sudah capek minum, bagaimana kalau kita mulai buat sesuatu di sini? Nah, jadi kan, yang minum nggak mungkin kan yang rajin sholat lah. Iya. Iya kan? Pasti, pasti ini, pokoknya manusia, manusia nggak tahu lah jenisnya macam apa ya kan. Iya. Udah. Ya udah, karena, karena, kita dekat dengan orang-orang yang memang ditakuti, di daerah itu, jadi, kekuatan pul ada sama kita, gitu ya. Oke. Nah, jadi, akhirnya mereka lah yang mungut sampah. Jadi, ini, mungut sampah udah kayak mau perang, Bang. Harus pakai strategi sampai segitu, masuk ke daerah itu, berarti sesuatu yang berusaha. Di Indonesia itu, sebenarnya, kalau untuk nyuruh orang itu, harus pakai AK-47. Iya, benar. Kalau kita bilang, eh, berhenti mabuk. Tidak akan, Bang. Iya. Eh, berhenti buang sampah. Tidak akan. Itu tidak akan. Jadi, harus pakai strategi. Iya, iya. Nah, kalau misalnya orang buang sampah di sungai, misalnya, kenapa? Itu harus kita tahu dulu. Kalau kita mau piara ayam, kita harus tahu, apa sih maunya ayam. Kalau ayam mau jagung, jangan kasih batu. Gitu. Nah, artinya kita, kita ada pendekatan secara emosional dulu. Nah, gini loh, Pak. Sampah ini, nanti kita bisa buat begini, dan hasilnya Bapak dari sini, bisa menghidupi keluarga Bapak. Nah, tapi, kalau hanya ngomong, nggak bisa. Makanya, aku di sana itu, lebih mengelawan arus, Bang Bil. Jadi, aku ciptakan dulu karyanya, baru ngomong. ada karyanya karyanya. Ya, karena contoh dulu, contoh yang penting di Indonesia itu, mata. Jadi, harus orang lihat, baru bisa. Ngomong kita, ya. Penyampaian itu, harus ada, ada dengan bukti. Baru bisa. Kalau cuma ngomong aja, ya, setan pun nggak akan percaya. Seperti itu. Bang Edi, kalau Bang Edi itu, end goal-nya ini apa Bang? Buat berikutnya ini, apa movement harapan Bang Edi yang besar buat berikutnya ini? Ya, kalau dibilang goal-nya sih, surrealisme ya. Bisa dibilang surrealis ya. Karena, aku cuma takut kita tenggelam atau hanyut rame-rame. Itu aja sih. Ya, bencana di mana-mana. Ya kan? Apa sih sebabnya? Ya, karena kita tidak menghargai semesta alam lagi. Nah, semua agama mengajarkan, sangat menekankan, dengan tegas ya, untuk menjaga alam. Karena, alam adalah rumah, tempat kita melanjutkan hidup, seluruh makhluk hidup. Nah, sekarang, kalau dibilang goal-nya, saya juga masih belum mampu menjawab, saya hanya melakukan, oh, ini yang seharusnya kita lakukan, untuk, supaya tidak terjadi ini. Seperti itu. Misalnya, kalau kita bersihkan, sampah dari got, dari kali, ya, tentu kita itu, memproses, agar tidak, jadi, banjir, misalnya. Seperti itu aja sih. Nah, tapi keinginan, kalau bisa dibilang, sekup yang agak besar ya, sebelum masuk ke, surrealis tadi, ya, supaya, setidaknya, banyaklah orang yang, mau peduli, ataupun, kita, antara, artinya, pemerintah dan masyarakat, itu bisa bersinergi, untuk, menjaga alam kita. Itu sih. Nah, kalau dari artnya sendiri, gimana Bang Edi? Kalau dari, seni, ya, karena, memang seni itu, jiwa saya, ya, saya disuruh, atau tidak disuruh, juga pasti akan, mengerjakan itu. Kalau dibilang, goalnya, apa sih, yang mau saya capai, dari sebuah karya, yang pertama itu adalah, memberi makan roh. Oke. Itu goalnya sih, buat saya. Memberi makan roh, itu dalam konteks, kepuasan. Kepuasan kita. Dan, apabila, sudah jadi, sebuah karya, ya, kita juga berharap dong, diapresiasi. Seperti itu. Nggak mungkin kan, kita, buat tahu goreng, cuma dilempak, habis digoreng, di luar, ya kan? Nggak mungkin. Jadi juga, satu, jadi kalau saya bisa ngambil tuh, kesimpulannya salah satunya, bisa menikmati prosesnya, tapi juga bisa mendapatkan, apresiasi dari hasilnya, Bang. Iya, pasti. Itu pasti. Nggak ada, nggak ada, kecuali tempo dulu ya, pelukis-pelukis tempo dulu. Ya, dulu, kayaknya juga yang dulu, juga nggak ada pilihan kali, Bang. Nah, itu, kalau sekarang kan banyak pilihan nih, banyak pilihan. Ya, apresiasi kan banyak, bisa, bisa diapresiasi, ya secara A, secara B, secara C. Ya, tapi, yang namanya berkarya itu juga, kalau, kalau realistisnya, ya kita juga butuh makan kan. Nah, saya terbang ke Manado, nggak mungkin bisa pakai debok pisangnya. Pasti harus ke bandara dulu. Betul. Dan juga, kalau kitanya, seniman itu bakal jadi susah, besok nggak ada lagi yang mau jadi seniman, Bang. Ya, nggak ada. Cuma buat karya sendiri, pajangan sendiri, selesai. Kalau orang mau tanya, Bang, saya mau lihat lukisan, nggak boleh. Kamu buat sendiri saja. Ya, pasti kan begitu. Nah, Bang, sebelum kita cabut nih, Bang, sebelum kita putus ini, apa, kira-kira, wejangan, buat anak-anak muda, buat penonton nih? Ya. Sekarang, ya, bisa dikatakan, masa-masa sulit ya, artinya, keadaan sih sulit gitu. Tapi, secara edukasi, secara digitalisasi, ataupun dibilang, dunia itu kecil dengan teknologi. Nah, ini harus kita manfaatkan benar-benar. Nah, karena kenapa? Karena, dari teknologi, kita bisa belajar banyak, dan mendapatkan banyak hal. Nah, yang paling penting, buat anak muda itu, ya, mulailah berpikir, kreatif. Karena, dengan kreatifitas yang kita punya, ya, kita bisa melakukan apa saja. dan dari apa saja yang kita lakukan itu, kita bisa mengajak orang banyak, ataupun menginspirasi orang banyak, untuk melakukan karya-karya yang lebih the best lagi. Seperti itu, kira-kira. Oke. Nah, satu lagi Bang. Kita ada pertanyaan, dari Instagram juga. Sorry. Kita ada pertanyaan, beberapa dari Instagram nih, untuk, Bang, Edi, ya, aku bacain dulu ya Bang. Baik. Sejak kapan, Bang, Edi mulai melukis, menggunakan limbah plastik? Kalau, melukis, dengan limbah plastik itu, awal tahun 2016. 2016? Iya. Setelah saya move on, dari, ampas kopi. Oh, jadi sebelumnya ampas kopi, berubah ke plastik? Ke plastik. Karena, waktu saya melukis, dengan, ampas kopi, di situ saya membuat rumah, dari sampah. Oke. Nah, jadi, karena rumah sampah tadi, memerlukan, interior-interior juga, jadi, saya juga sudah, sebenarnya sudah melukis, dengan sampah-sampah tadi, di ruangan, dan sebagainya. Nah, tapi, masih di media, yang lain, bukan di kanvas, seperti itu. Oke, menarik banget. Itu tadi, pertanyaan dari Irfan Bang. Kalau ini dari Yanur, Yanwa. Ini, kenapa, berinspir, berprinsip, oh, kenapa berprinsip, menggunakan kantong kresek bekas, padahal kan, lebih enak, beli kantong yang baru. Mantap ya. Enak muda, keren ya. Salud lagi ya. Ya. Oke, saya jawab aja. Kenapa makanya, menggunakan, kantong kresek yang bekas, dan bukan yang baru ya. Yang pertama, karena saya malas beli, saya bokeh, itu yang pertama. Nah, artinya gini lah. Kan, memang, kita, mengkaryakan sampah ini, bertujuan untuk, mengurangi dampak sampah. Setidaknya, sampah pribadi lah. Sampah pribadinya kita. Karena, setiap kali kita ke pasar itu, kita, pasti dapat, yang namanya kantong kresek. Ya, yang kedua, di seputaran lingkungan kita, tentu banyak sampah. Ya, kalau aku sih, melihat sampah itu, mataku rusak sih. Jadi, makanya aku pengen, itu gak ada di situ. Lebih bagus dia, dijadikan sesuatu aja. Nah, memang tujuannya, ya itu tadi, untuk mengurangi dampak sampah, terhadap lingkungan. Kalau beli, ya apa bedanya dengan cat? What the purpose of doing it, kalau beli? Iya. Bukan nambah, malah jadi nambah sampah. Iya, nambah sampah lagi. Udah, udah yang melukis juga, sampah masyarakat, ya kan, tambah lagi beli sampah, yaudah, double sampah. Itu, sama aja kayak, nyuci baju pakai kotoran itu. Nah, itu dia. Artinya, jauh, apakah sampah plastik itu, tidak penting? Artinya, apakah plastik itu, tidak penting? Penting. Penting juga dalam kehidupan manusia, itu penting. Nah, tapi, bijaklah, dalam hal penggunaan sampah, seperti itu. Oke. Bijaklah, dalam hal penggunaan plastik. Nah, ini, saking seringnya di tempat sampah, saya ingat, sampah aja terus ya. Oke, terima kasih banyak. By the way, buat lo semua, yang udah nonton ini video, thank you banget, kalau udah nonton segini jauhnya, jangan lupa, buat, pencet tombol subscribe, dan juga komen. bagaimana menurut kalian, apa yang harus kita lakuin, buat menanggulangi sampah, dan, buat, ini negeri tambah bersih ke depannya. Thank you banget, Bang Edi, udah mau datang ke sini, dan kasih tau juga, terima kasih sama Bang Edi, udah ngasih ilmunya nih malam, ini ilmu yang berharga menurut gue. Thank you, thank you. Sama-sama Bang Dil, saya satu kehormatan juga, untuk bisa, sharing malam ini. Terima kasih Bang. Siap.